USA! USA! Game on! Yes... iya kapan tawes yg bisa tauii update nya? uh yes nanti gua bilang . Iya tiapOLES THOO fikir What's to have school fans.. and balik lagi bareng gua gulkey fadila dan hari ini of course gua excited banget Karena ini adalah Padilla Pickup Game Vol. 19 Setiap bulannya gue selalu menyiapkan waktu untuk bermain bersama members gue Dan hari ini pun juga spesial nih guys Karena acara hari ini disupport oleh Kalsi Dan hari ini gue pun juga dapet kesempatan untuk nyobain sepatunya langsung guys Ini nama sepatunya Dunk Dunker So big shout out kepada Kalsi Thank you so much sudah support acara gue hari ini Gue ikut cari banget karena udah banyak banget nih pemain ideal juga yang pake Kalsi sekarang ini Dan hari ini pun guys ada member gue yang akan beruntung Karena kita akan ada giveaway 2 sepatu guys 2 sepatu dari Kalsi Ini yang paling baru nih Dynamic Vision namanya Ini juga udah dipake sama beberapa pemain IBL So nanti kita akan seru-seruan di akhir Pickup Game ini Untuk menentukan kira-kira siapa nih yang bisa bawa pulang sepatu ini So once again thank you so much semuanya yang sudah selalu support channel ini Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen And enjoy the highlights guys So one So one Tасi So 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 Terima kasih telah menonton! 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 Biasanya kan penting itu kan, orang masih ngejar traction sama cushion sih, sama safety nya itu sih balik lagi Lu stage berapa sih? Gua 47 Kalsi, 47 Kalsi tolong Tolong, tolong buat saya Bisa pake ini, agent nya juga Tapi keren ya, kadang pemain-pemain IBL tuh banyak pahal loh Udah di endorse sama brand-brand, lu ngeliat industri basket sekarang ini gimana? Bener, gua sih seneng banget ya, apalagi kayak sekarang tuh jadinya competition nya bagus kan gitu loh Mungkin kalo dulu banyak kayak brand salah satu hal yang kayak cuma satu, tapi jadinya maksudnya development nya masih kurang gitu Kalo sekarang kayak karena semuanya banyak, jadi semuanya bersaing untuk jadi lebih baik gitu kan Cuman kan karena gua jujur kayak kemarin gua liat di Jepang, brand lokal tuh banyak banget loh, parah Dan kayak itu tuh yang bikin kayak, oke nantinya yang mana yang akan jadi pioneer gitu loh Yang akan jadi Nike dan Adidas nya di negara tersebut gitu loh Dan kayak contohnya kalsi ini keseriusan mereka sih gua sangat appreciate Dan kayak terutama mereka mau pake dua atlet gua, Bram sama Alto Si, tapi gua juga seneng sih ada brand lokal yang juga support pemain-main IBL sekarang ini Fun, off season? Sesibuk apa sekarang? Alhamdulillah, tinggal dua orang lagi selesai ya? Pemain ya? Pemain lokal, iya Emang ini sih, the million dollar question yang mungkin orang juga pada nungguin sih Iya saya, kapan kita bisa tau update nya? As soon as possible Masih dalam pembicaraan Cuman kan dia lagi post juara dua kali kemarin lagi jalan-jalan dulu sama PJ Cuman, we'll see We'll see, kata yes saya tapi eksklusif ntar di channel gue Boleh, yes, nanti gua bilang Pemain import, apakah akan lebih banyak yang sign dengan Create Leads tahun ini? Insya Allah doakan loh Insya Allah kalo sekarang sih starting from season 2023 awal dulu kan dulu cuman sign Jerome doang di awal Alhamdulillah dia sekarang numbersnya udah lebih banyak Cuman Dari apa yang gua dengar Pemain yang dateng levelnya akan lebih bagus-bagus lagi dan banyak Kala sekarang kan kayaknya mindset-nya udah kayak Timnas, Timnas, Timnas gitu kan Misalnya kayak kemarin liat Artem, Timnas Ukraina Big impact gitu Solano, Timnas Dominikan, Big impact Terus Prawira Giz Giz Oh lefty Manny Suarez Timnas, Timnas juga kan Chile Big impact gitu Harusnya next season lebih banyak ini lagi Karena jujur, banyak banget pemain Timnas sama Euroleague yang kayak approach Hey, lu mau coba ga gua masuk ke IBL gitu Gua kaget juga sih, cuman kayak I hope like the league is going up Oh my god, can't wait, very excited as always It's so much fun, thank you for always supporting Yeah man, thank you for always supporting Community Hey, ntar lagi makin banyak nih Rocky Padilla X Create Leads Tungguin aja nih Katanya baka ada Kayak Kevin Hart Apa? Cold Ass Balls What is it? Tar Cold Tub With Create Leads Coming soon Hehe selamat menikmati 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 Gek, gek, gek Gek, gek Gek, gek 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 Congratulations, udah dapet sepatu Kalsi juga Mantap, thank you Kalsi Thank you Kalsi Thank you Thank you guys Thank you Kalsi Jadi gini guys, sekarang kita udah main juara nih Selamat, thank you Ko Ini namanya Bapak Andreas Katanya sih gak mau mengakui kalo Abraham Wainas itu temen SMA nya Apakah itu betul? Engga, engga, Abraham Wainas itu temen SMA saya Oke, jadi diakui sekarang? Cuma karena dia jago saya jadi segan mengakui Karena saya gak jago Tadi kalo diliat ada 3 poin kali Ya ini semua karena berkat temen-temen saya Pasing-pasing mereka bagus dan mengerti saya Kalo saya gak jago ya, jadi pasing terus Ini media training ya udah? Udah, kebetulan pelatihan buat masuk SM Tapi ini Timnya jago-jago ya Apakah emang udah ada kong kali kong dengan Kevin untuk memilih tim? Engga sih ko, sebenernya ini karena Satu ada temen kantor saya Terus tiga yang lainnya tuh Emang udah sering main bareng aja Main bareng di alam mimpi ya Emang chemistry kita tuh ada aja sih untungnya Bagus-bagus, ini interviewnya bener kayak pemain IBL gitu Jadi tim favorit IBL kamu apa? Kalo saya tahun depan saya Bumi Borneo Eh udah ganti nama ya? Borneo Hornbills Tunggu di final IBL Sedap, oke Terima kasih Andres untuk interviewnya Ini kayak orang yang lagi nanya di tiktok gitu lho Iya, gapa harga outfit lho Gak outfit lho ya Thank you Andres, selamatnya juara, dapet apa hari ini? Hari ini dapet kos kaki sama maskar Mau ucapin terima kasih juga buat ko Rocky Terima kasih Kalsi Kalsi, I love you Kalsi Kalsi di dadaku Terima kasih Andres udah selalu jadi member Ini member paling lama udah tujuh tahun member Enggak, tiga tahun Tiga tahun Gak ada, tujuh tahun Oh ya thank you ya Thank you, thank you Kita hari ini mangelnya dokter gak nih? Anjir, Aldo, Aldo Kita sama Aldo, do, pengalaman pertama main Iya, first game gua gila Asik-asik seru, orangnya seru, gamenya juga seru Ko Rocky hari ini ya cun dikit-dikit lah Dikit lah Dikit lagi bisa dipanggil deh jadi all star game Selebrity game bentar lagi Selebrity game, selebrity game Gua sengaja mau interview dia Karena ini fans SM Karena ini fans SM Gua mau tau aja Dua kali kalah di final Mirip-mirip Jadi fans SM seberat apa? Gila, gimana ya gimana ya Gua mau bilang berat Berat banget, bilang gak berat juga gak berat Jadi susah juga Ya berat banget sih Berat banget sih Gimana banget Gak sih, sebenernya bukan berat Gua bingung aja Dua kali kalah dua-duanya yang sama Salahnya apa? Itu saya gak ikutan ya Salahnya salah Arigi sih guys Karena Arigi dua-duanya yang bikin kalah SM Arigi wangi banget Wangi banget Clutch banget Kalo ada masukan mungkin untuk SM improve Dari sisi fans pengen liat apa? Pengen liat apa ya Gua pengen liat gameplaynya yang lebih asik lah Kadang-kadang kalo udah lagi stuck terus main horn lagi Kan kita bingung juga gitu Itu aja sih Cuma gua gak ngerti basket ya Mungkin itu yang terbaik Kita harapin yang lebih Banyak aja game plannya gitu Prediksi Arigi kemana? Prediksi Arigi balik ke SM Jersi gua ada, Arigi jersinya ada dua Jadi balik SM aja Oke banyak-banyak berdoa ya Biar Arigi balik ke SM ya Tadi kita jadi fans SM Sekarang kita pindah ke fans Pelita Jaya Menang back to back Menguasai gelar semua tahun ini gimana? Alhamdulillah Tahun ini tahunnya Pelita Jaya Statement ya Statement Gila Semoga tahun depan masih makin berkembang Makin sukses lagi buat PJnya Oke ini Terutama untuk basket Indonesia sih Harus makin berkembang lagi Amin itu udah wajib sih Tapi kayaknya perlu beli jersey hari gini ya Boleh Lagi ditabung dulu wang ya Lagi ditabung dulu siap Kira-kira tahun 2025 Yakin juara lagi gak PJnya? Kalo materi pemainnya kayak kemarin sih Insya Allah bisa lah Yakin bisa juara Jadi yes IST apa gak? Pengennya sih stay sih Dan bisa menit playnya lebih banyak lagi Nah Amin Lebih seru fans SMnya kayaknya lebih seru Sedih-sedih kayaknya ya Kalau ini jawabannya apa? Oh iya Jangan kenceng-kenceng kok Yang ini Yang ini bijak banget jawabannya Oke Mas Bilih thank you Thank you Kita sama fans SM berikutnya Gimana perasaannya melihat timnya kalah 2 kali Mirip-mirip di final Please belajar Udah 2 kali Keledai aja gak jatuh 2 kali Kalau ada masukan atau pengen lihat improvement Pengen lihat improvement apa? Banyak sih sebenernya Kalau dari soal improvement ya Terutama dari segi gameplay Kemarin kelihatan banget Bolanya gak jalan Apalagi Pas di zone Bener-bener bingung mau ngapain Nembak juga ini Roof banget Terus tapi tetep dipaksa nembak Coba lebih muter lagi bolanya Terus Ya lebih kasih minute ke pemain Yang bisa terlihat potensial di lapangan Maksudnya kayak Kalau misalkan Apa namanya Kalau dia lagi hot hands gitu segala macem Jangan langsung ditarik Mending dipasang dulu Sampai dia udah mulai rough Tarik untuk di istirahatin bentar Baru coba dimainin lagi gitu sih paling Tapi masih optimis ya Untuk tahun depan gitu Yakin timnya akan bounce back? Optimis 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 banget untuk bounce back Apalagi ini 2 kali Kekalahan menyakitkan di final Reverse sweep 2 kali Dalam kurun waktu 4 bulan ya? 4 bulan 4 bulan reverse sweep Sebenernya unacceptable Tapi ya itu buat pelajaran musim depan Supaya bisa lebih kuat lagi Itulah testimoni dari 2 SM Fanatics hari ini Thank you guys Thank you Mas Rama Happy birthday Mas Rama Thank you Sukses selalu Sampai jumpa 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 Terima kasih.